Pembangsa 4 warga Desa Manambin, Mandaling Natal, Sumatera Utara menderita luka bakar akibat tersambar api yang berasal dari jerjain berisi minyak tanah oplosan yang dicampur bensin. 3 dari 4 korban luka merupakan balita. Seperti inilah kondisi warung milik Hasbulo di Desa Manabin, Kecamatan Kota Nopan, Mandaling Natal, Sumatera Utara paca kebakaran yang diakibatkan percikan api dari jerjain berisi minyak tanah yang dicampur dengan bensin. Kebakaran bermula saat penjual minyak tanah keliling Aswin Lubis tengah menawarkan minyak tanah oplosan yang dijualnya kepada pemilik warung. Sang penjual berusaha meyakinkan bahwa minyak tanah yang dijualnya bukan minyak oplosan dengan dibakar menggunakan korek api. Namun As, api langsung menyambar jerjain berisi minyak tanah oplosan dan membakar sebuah warung. Kebakaran api mengakibatkan 3 orang bocah yang tengah berada di dalam warung dan pemilik warung terluka akibat tersambar percikan api. Ketiga bocah mengalami luka bakaran cukup serius, termasuk anugrah bocah berusia 3 tahun yang kini masih menjalani perawatan di rumahnya. Sang penjual minyak tanah oplosan sempat menjadi bulan-bulanan warga, namun langsung diamankan oleh aparat posek Kota Nopan ke Mapolsek setempat. Polisi telah menetapkan penjual minyak tanah sebagai tersangka atas kelalaiannya hingga menyebabkan terjadinya kebakaran dan korban terluka. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Mandaling Natal Sumatera Utara, Ahmad Tusein Lubis, MNC Media, memberitakan.